Empat seniman tari yang digambarkan sebagai bidadari ini menuju kolam ikan yang berada di desa Jeblok kecamatan Karanganom, Kelaten, Jawa Tengah. Para penari ini pun kemudian memulai performa up-nya di atas kolam ikan yang siap dipanen tersebut. Tradisi seperti ini biasa dilakukan setiap panen ikan tiba sebagai wujud syukur atas limpahan rejeki hasil panen yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai menari di atas kolam, empat bidadari tersebut kemudian menuju pinggir kolam untuk menjaring ikan nila yang siap dipanen. Desa Jeblok kecamatan Karanganom ini merupakan salah satu kawasan minapolitan di wilayah Kelaten karena mempunyai sumber air yang melimpah. Dan selama ini menjadi pemasok ikan air tawar ke sejumlah daerah termasuk di wilayah Solo dan Yogyakarta. Kita tujuannya untuk mengenalkan budaya-budaya lokal dari Kelaten, Jawa Tengah, supaya dikenal masyarakat luas khususnya Indonesia dan pemberdayaan pun dari masyarakat lokal sekitar. Tujuan yang diadakan ini adalah untuk biar kenal masyarakat kita punya makanan berasal dari produk nol itu melimpah. Bahwa desa kami bisa ngebek itu termasuk kawasan minapolitan yang disebut dengan Kalung Harjo. Jadi kecamatan Tulung, Karanganom dan Pulan Harjo. Mungkin kalau Bapak bisa melihat makanan-makanan unggulan dari desa kami karena di desa kami itu ikannya itu lebih bersih karena airnya itu fresh jadi ikan tidak ada rasa bau tanah. Meski musim kemarau, kawasan minapolitan desa Jeblok kecamatan Karanganom, Kelaten tidak pernah berhenti berproduksi. Di kolam sekitar 1 hektare, setiap 3 bulan sekali rata-rata bisa menghasilkan 1 hingga 3 ton ikan air tawar.